Fakultas Hukum Universitas Macalengka memperingati Dias Natalis ke-12 tahun. Berbagai kegiatan pun digelar mulai dari Cerdas Cermat Hukum, Seminer Nasional, hingga Festival Bensowilayat 3 Cirebon dan Sumedang. Dalam rangka Dias Natalis ke-12 Fakultas Hukum Universitas Macalengka, berbagai kegiatan digelar sejak tanggal 20 hingga 29 Desember 2022. Rangkaian kegiatan tersebut diantaranya Cerdas Cermat Hukum, Seminar Nasional, Bazar, hingga Festival Band yang melibatkan para peserta dari berbagai kabupaten dan kota sewilayah 3 Cirebon dan Sumedang. Rangkaian kegiatan ini digelar dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran hukum, juga dalam upaya meningkatkan kreativitas di kalangan generasi muda. Sejumlah peserta Festival Band mengaku senang, pasalnya dengan gelaran acara tersebut, mereka dapat lebih mengekspresikan diri. Jadi dengan adanya acara ini, jadi misalkan anak-anak yang mungkin hobi musik atau mungkin punya minat di musik, jadi bisa lebih mengekspresikan lah itu di Festival ini. Bagus, bagus, hebat semuanya. Manitanya oke-oke, ramah-ramah. Ketua Pelaksanaan Dies Natalis, Rani Dewi Kurniawati mengatakan, rangkaian kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Di tanggal 20 kita sudah mulai rangkaian kegiatan. Itu untuk cerdas-ceramat hukum, ada di tanggal 20 Desember, kemudian di tanggal 21, kemudian di tanggal 28 ada senyata nasional kemarin dengan Tausia, kemudian pelantikan IKA, dan sekarang di tanggal 29 itu Festival Band. Para peserta pun berharap kegiatan serupa dapat terus digelar, sehingga selain meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum, kreativitas generasi muda pun dapat terus berkembang. Dari Kabupaten Majelengka, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, SP Hidayat melaporkan.